Jauh dari kata mewah dan tanpa huru harap Tengok sederhananya perayaan ulang tahun Veronika Tan Usai 3 tahun cerai dari Ahok Dua lelaki ini tampak setia mendampingi Perayaan ulang tahun Veronika Tan kini jauh dari kata mewah tanpa hura-hura loh Bagaimana tidak jauh dari kata mewah? Tengok sederhananya perayaan ulang tahun Veronika Tan Usai 3 tahun cerai dari Ahok Ternyata dua sosok lelaki ini tampak setia mendampingi Veronika Tan yang merayakan ulang tahun Meski sudah bercerai dari Ahok Veronika Tan Kini memang tak pernah seti dari perbincangan publik Bagaimana tidak semenjak bercerai dari Ahok Veronika Tan kini semakin menunjukkan diri sebagai wanita berkelas Dilansir dari Great ID seperti diketahui Perceraiannya dengan Ahok kala itu sempat menjadi perbincangan hangat publik Pasalnya rumah tangga keduanya saat itu terlihat baik-baik saja Namun secara mengejutkan memutuskan untuk bercerai pada tahun 2018 ke atas Usai bercerai dari Veronika Tan tak butuh waktu lama bagi Ahok untuk mencari pengganti sang istri Ya usai bebas dari penjara Ahok langsung Menikahi mantan ajutan Veronika Tan yakni Puput Nastiti Depi Bagaimana berbanding terbalik dengan Ahok yang kini sudah hidup bahagia dengan Puput Nastiti Depi Veronika Tan justru masih menikmati kesendiriannya menjadi janda Meski ditinggal nikah dengan mantan ajudannya Veronika Tan semakin tunjukkan diri sebagai wanita berkelas Seperti diketahui Mantan istri Ahok itu baru saja merayakan ulang tahun ke-44 pada 4 Desember 2021 kemarin Kali ini perayaan ulang tahun Veronika Tan jauh dari kata mewah dan digelar sederhana Bahkan Veronika Tan terlihat didampingi dua sosok lelaki di hari ulang tahunnya itu loh Penasaran? Momen ulang tahun Veronika Tan itu dibagikan Nikolas Sean melalui akun Instagram pribadinya Ad Nacho Sean pada Sabtu 4 Desember 2021 Dalam rangka unggahan Veronika Tan terlihat duduk sembari memegang kue ulang tahun Tak hanya kue ulang tahun ia juga terlihat memegang baket bunga dari anak-anaknya Perayaan ulang tahun Veronika Tan usah 3 tahun cerai dari Ahok ini pun sederhana dan jauh dari kata mewah Terlihat dua sosok lelaki yang setia mendampingi di hari ulang tahunnya itu Dua sosok lelaki tersebut yakni Nikolas Sean dan Daud Albemar Sementara itu anak kedua Ahok dan Veronika Tan yakni Natania Purnama kini sedang berada tak di Indonesia Diketahui Natania saat ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri Dua putra kesayangan Veronika Tan itu terlihat berdiri di belakang mantan istri Ahok sembari Menunjukkan senyum simpelnya di depan kamera Anak-anak Ahok itu pun tampak bahagia bisa memberikan kejutan untuk sang ibunda Meski hanya sederhana dan jauh dari kata mewah Begitu pula dengan Veronika Tan yang menunjukkan senyum semeringahnya Karena mendapatkan kejutan dari dua putra kesayangannya di hari ulang tahunnya tersebut Lantas Nikolas Sean memberikan sebuah ucapan manis untuk sang ibunda tercinta Happy birthday mom from you to son Selamat ulang tahun mama dari dua anak lelakimu kata Sean Purnama Meski jauh dari kata mewah tanpa hura-hura mantan bos tukut Nasti Tidepi itu pun sudah begitu bahagia Bisa merayakan ulang tahun bersama Nikolas Sean dan Daud Albemar Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye